Setelah pelarian yang panjang, akhirnya Sityano Panto ditahan di rutan KPK. Orang tahanan ini diperbolehkan untuk dibawa. Kami berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur hal tersebut, ada beberapa undang-undang yang dapat kami bacakan yaitu antaranya adalah pasal 221 ayat 1 KUHB yang memberikan ancaman bagi siapapun yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman. Maka ini